Kejunya dan pastraminya nih banyak banget Lihat nih banyak banget loh pastraminya Uniknya disini tuh banyak sekali bendera-bendera dari beberapa negara gitu loh Katanya juga ada Indonesia Ini dia kereta Dan kecepatan kereta ini 160 itu maksimalnya Atau dikilometerkan tadi aku sudah sempat searching Kalau dikilometerkan dan ini bener-bener kerasa bahkan goncang-gancingnya tuh Kanan-kiri kerasa Selamat siang semuanya jumpa lagi di video vlog OM Hidayat Hari ini aku lagi ada di kota Philadelphia di negara bagian New Jersey Negara bagian Pennsylvania sorry Sekarang aku akan mengajak teman-teman makan siang Di terminal market namanya banyak sekali kulineran Dan salah satu makanan khas dari Philadelphia itu adalah cheese steak Cheese steak Philadelphia itu udah ada dimana-mana setiap kota itu ada pasti Disini ada bastur bisa buat keliling kota Philadelphia Dimana kota ini dulu tempat buat deklarasi kemerdekaan USA Sekarang aku akan mengajak makan Nih namanya reading terminal market Saya gak tau ini dalamnya seperti apa Karena ini pertama kalinya aku datang kesini Dan ini aku janjian juga sama temen Mau ketemuan disini Nih big busnya Tuh dari 17 dolar loh 17 dolar bisa keliling kota Philadelphia Dimana ada beberapa titik spot tertentu Karena kalian bisa turun dan jalan-jalan dan bisa lanjut bis berikutnya Karena setiap 15-20 menit tuh ada bisnya Tuh Jefferson Station Jefferson ini bapak presiden ketiga disini Ntar ini aku mau ambil foto gambar disini Reading terminal market Kelihatan gak nih Ciri khasnya udah dikasihnya meja kayak gini sih Jadi makannya berdiri Gak ada tempat duduk-tempat dudukan Ini anak-anak pada barusan keluar dari sana I'm sorry Pada di luar semua Makannya kenapa gak ada yang di dalam ya Kita masuk aja yuk Oke Barusan dari restroom Disini tuh rata-rata kayak gini All gender Laki cowok ataupun transgender Atau apapun itu Disini tuh banyak ngurusin Alat kelamin Padahal ya ada dua cewek cowok Tapi disini banyak banget Apalagi ketika ngisi biodata Oke Ini kita bakal Cari makanan dulu Emang rata-rata kayak gini sih Berdiri Kalau beruntung ya dapet yang duduk kayak gitu Ini pertama bakal cari Cheese steak pilih Karena emang khas dari Philadelphia Food courtnya banyak sekali sih pilihannya Nih kayak gini nih Ini aku gak tau mana yang terbaik ini Ada krebs juga Oh lobster sorry Kenal aku Aku baru jalan loh nyantai Dipanggil emi diet Ada yang tau aku loh Baik 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 Waduh Apa kabar Kerja disini ya Sudah berapa lama kerja disini Baru baru Ini aku lagi cari cheese steak juga Lagi nunggu temen juga sih Mana yang terbaik sini Yang depan Yang ini kurang Sini gimana Yang ini sebelah kurang Oh sebelah kurang ya Padahal antriannya banyak juga Di tengah Apa namanya Wah gak nyangka sih Depan sana ya Wah siap deh Thank you deh aku kesana dulu Siapa namanya Adit Adit Mantap lah Semangat kerja Oke Oke Udah dikasih tau Nama tempatnya Yang enak ada di depan Banyak disini Masyarakat Indonesia Yang tinggal disini Restoran-restoran Indonesia pun juga ada Tadi aku bener-bener kaget sih Dipanggil emi diet Lihat Yuk kita Cari Tempatnya Katanya ada di depan pintu Oh ini Ini Salat-salatan malahan Seperti inilah Coba Jangan Melihat Oh ini 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 daging yang mau di Masak sendiri Bisa Ayam-ayam Rata-rata disini akan Menawarkan cheese steak lah Ini aku nunggu Temanku dulu aja Ini udah janjian sih Dia orang Piladel Pia Bebek Banyak sekali Terki juga Dulu aku gak suka Terki sekarang Oke lah Tergantung yang masak Kadang tuh bau loh Terki tuh Kalau gak Bener-bener bisa masaknya Sloin Prime steak juga Waduh keliatan Seger banget ya Wah Chip steak Slice chicken steak Mantep lah Kelihatan mantep Seger-seger Apalagi sebelah sini nih Besar-besar Dagingnya Ini prime New York strip New York strip juga Waduh Gede-gede Tinggal dipanggang Protein semua nih Wow Lem Yang ini bikin ginian Susah loh Kayaknya aku bakal beli Ice latte dulu Butuh Tenaga Buat jalan-jalan Rame banget Cerisan area sini Apalagi ketika Sabtu minggu Udah Bakal pada Susah buat jalan Beli kopi dulu Hi Can I get ice latte Medium Medium Regular milk Regular milk With vanilla Anything else That's all Your name Daya Wah Pekerjanya Cewek Semua Udah dapetin Ice kopinya Kita cari makan Pastrami Wah Oke teman-teman Jadi waktunya makan siang dulu Nih aku sudah ketemu temanku Fajar Orang Piladilpia Dua tahun lebih ya Iya Udah Hampir dua tahun Dia Tinggal disini Kerja disini Gimana So far Piladilpia Apa yang lu suka Atau apa yang Enggak lu suka Dirimu Yang suka banyak Yang gak suka Cuaca gimana Cuaca dingin Cuaca dingin ya Dingin banget Pertama kali dateng kesini Musim apa tuh Bulan apa Summer Summer Oh panas Oke lah Bener Takutnya kan Kalau tiba-tiba Dari Indonesia Kesini pas musim dingin Wah Parah sih Apalagi Turun salju Tapi disini tuh Ternyata jarang ya Turun salju Piladilpia Termasinya Jadi Dingin ya Parah sih Ini aja Di bawah 5 Di bawah 5 derajat celcius Jadi kadang bisa 3 2 Tergantung Tergantung cuaca Ataupun tanggalnya juga Oke jadi Kita bakal mau makan dulu Aku Bakal pesen Beef pastrami Jadi makanan kesukaanku Ya antara beef pastrami Lalu Cheese steak Tapi yang terkenal itu Disini tuh adalah Cheese steak Pili Atau dari Piladilpia lah Tapi Ini Aku mau cobain Beef pastraminya Dari sini Disini tuh banyak sekali Kalian bisa mencari Makanan Minuman Mau Makanan ringan pun Juga ada Donut-donut Atau apapun Cookies lah Bener-bener banyak Dan besar Ini lebih besar Daripada di LA Di LA kan banyak tuh Food court-food court Kayak gini Mau di The Grove Mau di Yang di downtown Tapi ini ternyata 2 kali Bahkan 3 kali lipatnya Dari di LA Bener-bener rame Apalagi Ketika weekend Sabtu minggu Pasti bakal Lebih rame lagi ya Lebih rame Banyak yang libur kan Bener-bener Wah Pas eh Yaudah Kita mau pesen dulu Nanti aku lihatkan Ke kalian Gimana bentuk makanannya Rasanya Jadi kalian bisa Ada gambaran lah Ketika kalian datang kesini Bisa mencobain Makanannya Ini suasananya Mau makan di tempat Atau di sini Ya Chewy beef pastrami Kamu mau minum apa Mau minum apa Boleh aku minum Minum air Ya Aku baik Sudah ada kopi Ini banyak nih Ada chicken salad Turkey Smoked salmon Beef Lengkap Dan harganya itu Ya ini Hitungannya murah lah Jauh dari LA lah Mungkin ya Emang kalau di compare Dengan California Emang sangat jauh Karena tergantung juga Kita belinya Dimana setiap negara bagian Kan mempunyai standar Masing-masing lah Ini 12 Saat 11 Mantep sih Oke teman-teman Jadi makan siangnya Sudah datang Nih aku liatin Dapet Roti pastinya Lalu ada Kejunya Dan pastraminya nih Banyak banget Lalu dapet pickle sih Ini aku gak terlalu doyan sih Sama pickle Asem Asem banget Tapi orang sini doyan loh Mungkin di kita tuh apa sih Kayak Asinan atau ya Acar Acar bener Selamat makan semuanya Lihat nih Banyak banget loh pastraminya Pastramin disini dingin Biaya tuh ada yang panas Ada yang dingin Dari mu apa Suka makan apa Disini favorit Makanan Asia juga man Makanan Asia juga Gampang kan Asia disini Mantep nih Makanan Indonesia juga banyak Disini kan bisa ditemuin gitu Gak kangen-kangen banget Karena ada beberapa kota yang Gak ada sama sekali Maka harus masak ya Bener Untungannya banyak banget ini pastraminya Protein Buat bentuk otot Donat-donat Banyak Banyak sekali pilihan makanan Makanan ringan Makanan berat Bisa kita temuin disini gitu loh Dan aku lihat rata-rata disini pekerjanya malah wanita-wanita Tuh Wanita semua gitu loh Tapi ini tutup jam berapa ya bro Sampai jam tujuan Sampai jam tujuan ya Tapi ada yang sore udah tutup Sore udah tutup sebagian Tuh salmon Gila Kelihatan fresh banget Ikan-ikan Candy M&M Banyak sekali coklat cookie Sana juga banyak pilihannya Coklat cookie Malah ribut Salah ngasih-ngasih coklat ya Ini dapet coklat cookie Oke jadi Mau jalan keluar Jadi kalau temen-temen lapar Waktu ke Piladelpia Cari makan bisa kunjungin Disini Terminal market namanya Reading Terminal Oh Reading Terminal Market nih Di depan Disini emang jalanan kecil-kecil gini ya Bahkan ada loh kemarin tuh Emangnya Bis Masuknya kayak jalan kecil gitu Wah Keren sih Bisa dimasukin gang-gang kecil Nih cobain bro Coklat bro Cobain Coklat cookie Enak Enak ya Demen Lu rasa apa sih yang suka Coklat Coklat ya sama Makanya tadi aku pilih Dan 2 dolar loh Segini loh Enak Dulu pernah di SF Kalau kalian belum nonton video vlog yang SF Bisa nonton Keliling kota SF Pake ini Di LA pun juga ada Wow Ini sekarang ini aku lagi ada di depan City Hall Philadelphia Ini bangunannya udah kayak kerajaan Yunani nih Keren banget Oh bisa masuk ya itu ya Anak-anak study tour Wow Gede banget loh ini loh Ini hitungannya kantor ya Berarti ya Kantornya pemerintahan Philadelphia lah City Hall Ini untuk tiket apa ini Interior sama tower Oh buat tower Buat naik ke towernya Tower mana ini naiknya Oh yang itu ya Wow Ini basar-basar Buat makanan-makanan Ini makanan Korea Mainan juga Disini tiap hari basarnya Atau tertentu Ini karena lagi season ini aja Oh sama Christmas Iya bener-bener sih Saat ini aku lagi ada di Alun-alunnya sih Bisa dibilang alun-alun Tapi tempatnya ini apa? Ikutnya Rocky Siapa itu Rocky? Yang petinju film Rocky Balbo Oh petinju Wah gokil sih Film memang ada di kita waktu kecil-kecil dulu Oh disini ada patungnya Rocky ya Kita coba kesana deh Ini kita jalan-jalan Dan uniknya disini tuh Banyak sekali bendera-bendera Dari beberapa negara gitu loh Katanya juga ada Indonesia Wah Ini gak tau ini kenapa ada bendera-bendera Apakah PBB atau apa Saya gak tau Jadi tuh kayak Ini bendera mana gak tau Ada yang tau bisa komen Karena emang ini adalah Salah satu state tertua Di USA Dan banyak gitu loh Bangunan-bangunan sejarah Bangunan-bangunan Iconic gitu loh Ini keren Ini betah sih Buat Pejalan kaki juga enak Transportasi umum juga enak Naik skuter pun juga enak Jalannya datar rata-rata Ada yang naik turun gak sih? Gak ada Rata-rata datar ya Bendera semua Dari sini Ujung sana Dan kesana Itu Tadi yang city hall nya Wow Free liberty Perpustakaan disini juga gratis tuh Tapi semua sih Disini tuh Di Amerika tuh Rata-rata Perpustakaan gratis Siapapun bisa masuk Bisa baca Gede banget loh perpustakaan Langsung gak nih? Kayaknya langsung ya Seperti inilah Pokoknya model Modalnya tuh Lihat Tengok kanan-kiri Kelihatan kosong Nyebrang Sikat Sikat Ini khusus buat bike Buat para pesepeda disediakan Para pejalan kaki juga disediakan Mau pake sepeda elektrik pun juga bisa tuh Keliling kota Sunset bentar lagi Karena ini winter Paling jam 5 ya Udah sunset lah Jam setengah 6 Jam 6 udah gelap Nih Di depanku ini Banyak sekali Bendera-bendera Itu tadi aku pikir tuh Indonesia Karena merah putih Ternyata Monaco Ini dari Iceland Wah insya Allah lah Kedepan lah bisa ke Iceland Iceland Meksiko Itu ada Malaysia Dari Malaysia Dari India Nah di depan nih Indonesia Oke Sama persis sih Kayak Monaco Cuma beda warnanya Ngejreng sama ukuran Rasionya Ada tulisannya nih Republik Indonesia Wow Satu Dua Tiga Empat Lima Enak ini buat jalan kaki Apalagi ketika Falsition ini Bagus loh Ini loh Daun-daun pada rontok Dari tahun 1928 Wow Kita bakal Coba Jalan kesana Keliling Dan di depan ini ada Satu Patung Siapa namanya Rocky Ini aku kurang update Gak tau siapa ini sebenernya Dia petinju gitu Iya ada yang di filmin Di filmin Ini pada nunggu foto dulu Kayak gitu loh Setelah foto Dengan patung Rocky Lanjut ke sebelah Museum seni Oh ini Ini ya The Rocky Wah Banyak sih gedung-gedung Sejarah disini DLA gak ada DLA tempatnya ya Paling shopping Kalau gak hiburan Ke Universal lah Hollywood lah Disneyland lah Disini emang tempat Bersejarah sih New York Tempat bisnis Tempat hiburan juga ada Ini tempat Asik Seru Apalagi ketika udah Sunset kayak gitu tuh Enak Buat nyantai aja Buat nongkrong Baru temen-temen lah Dan bisa masuk Tapi gak tau ini apakah Masih buka Masih buka atau enggak Ternyata Rata-rata disini tuh Tutupnya pada siang Sampai siang hari aja gitu loh Setengah lima kan udah gelap ya Udah gelap ya Keren sih Aku seneng Lihat bangunan-bangunan kayak gini Peninggalan-peninggalan lama Mungkin Kayak di Mesir Atau negara-negara bagian Eropa Itu kan banyak tuh Gedung-gedung Ataupun peninggalan Bersejarah disana Wow Gokil sih Ini air mancurnya mati Wow Ini lagi acara Fotoshot 30 Street Station Hari ini aku lagi ada Di Kota Piladelpia Dan Tepatnya ada di Train Station Aku bakal Menuju ke Washington DC Jadi setelah beberapa hari tinggal Ataupun menjelajah Di Kota Piladelpia ini Dari tempat Dimana dulunya Deklarasi Kemerdekaan USA Lalu ke museum Ataupun tempat zombie Kalau kalian belum nonton Silahkan nonton vlognya Ada di bawah Jadi dulunya Kota ini adalah Tempat Dimana deklarasinya Kemerdekaan USA Dan sempat menjadi Ibu kota Dan sekarang Ibu kotanya Sudah ada di Washington DC Jadi Amerika pun sudah Berpindah-pindah Ibu kota Ada yang Bilang 8 kali Ada yang 10 kali Saya gak tau Tepatnya berapa Amerika ini sudah Berpindah ibu kota Dan untuk saat ini Di Washington DC Kayak di Indonesia Indonesia sudah berapa kali Untuk pindah ibu kota Jakarta Yogyakarta Lalu Aceh Di Birien itu Lalu di Bukit Tinggi Dan sekarang akan pindah di Mana Kalimantan Saya gak tau Tepat kotanya dimana Dan sekarang Kita masuk aja Kita bakal Menggunakan kereta cepat Ini pertama kalinya Aku Akan merasakan Kereta cepat USA Dan ini belum semua jalur Masih di area timur Jadi seperti Philadelphia ke Washington DC Ataupun DC ke New York Ataupun Boston Ataupun daerah timur ranah Timur bawah Jadi belum bisa ke utara Ataupun ke Apalagi barat ya Dan Pengalamanku sudah Dua kali Ini yang akan menjadi Tiga kali Kalau pertama itu Aku dulu dari Los Angeles Menuju Mana San Francisco Itu membutuhkan 12 jam Tapi tujuan akhir itu Di Kanada Jadi Itu bener-bener Kereta yang paling bagus Selama ini aku Naikin Karena ada point view nya Dapet tempat duduk Dan Ada full satu gerbong Kaca dan siapa cepat Dia dapet gitu loh Kalau kalian belum nonton vlog Train Di LASF Silahkan nonton Dan Tiga hari yang lalu Sudah Dari Kanada Teruntung menuju New York City Itu kurang memuaskan Karena Dapet Amtrak yang versi Saya lupa namanya Tapi nomornya 79 Itu 70 79 Itu bener-bener Satu gerbong aja ya Satu tingkat maksudnya Karena Yang sebelumnya di West Coast itu Itu dua tingkat Jadi Kita dapet Kursi Pribadi kita Dan ada kursi Point view Dimana kita bisa melihat Semua view Kaca semua Dan siapa aja Boleh duduk disitu Tapi kemarin Bener-bener gak ada Pada perjalanan dari Kanada Menuju New York City Itu cukup lama juga 12-13 jam lah Tapi bener-bener Membosankan Mungkin gara-gara Dapet Amtrak nya yang Salah sih Kayak gitulah Sekarang bakal coba Amtrak dengan Versinya SLA Bisnis kelas Dimana ini cuma ada Dua kelas Bisnis sama First kelas Perjalanan dari Pila DLP Akan memutuhkan Waktu Dua jaman Menuju Washington DC Oke Stay tune aja Kita langsung Menuju Ke Gate nya Suasananya Seperti ini ya Bangunan di Pila DLP Itu unik-unik Sejarah semua lah Karena emang Dulu tempat ini Buat Deklarasi kemerdekaan 13 state Lama Seperti Pennsylvania Delaware Maryland Dan beberapa State Tua lainnya Berkumpul disini Untuk melawan Bangsa Inggris Waktu itulah Nih Jadi Nanti aku Jam Satu Sepuluh Naiknya Dari Esselak Menuju Washington Ini Gate nya Belum keluar Jadi pada Nunggu aja Semuanya Disini Yang ini Semua bukan Belum keluar Pada Nunggu di luar Nah ini Kalau udah Keluar gini Baru masuk Gate nya Gitu lah Biasanya 20 menitan Atau setengah jam Baru bisa Keluar Gate nya Baru bisa masuk Kita lihat lagi Oke Udah muncul Nih Ke Washington Gate 5 Kereta Cepat Ini sekarang ini Aku sudah ada di Jalur Track nya Nomor 5 Tinggal nunggu aja sih Disini Suasananya Seperti ini Di luarnya Ini dia Keretan Wow Oke sekarang Waktunya Masuk Tapi gak tau Gerbong mana Cuma dikasih tau Tempat duduknya 14F Ini gerbong Buat Cafe nya Buat makan lah Minum Ini cuma Satu tingkat aja Sama kayak kemarin Yang dari Kanada ke New York Masih mendingin Area West Coast Dua tingkat Car mandi Satu Dua Tiga Oke Ternyata Salah gerbong Harus pindah Bawa-bawa koper Ini Cafetarian nya Kalau misalnya Mau Makan Minum Disini Bisa Nyantai pun juga Gak masalah Bawa-bawa koper Tadi aku duduk langsung tidur ketiduran Satu jam udah satu jam perjalanan ini Dan ini lagi ada di kantinya Cobain makan salad Ayam salad lah Oke jadi perjalanan masih sekitar satu jaman lagi Ngantuk banget Tadi malam tidur jam 3 Bangun jam 7 Jadi kereta ini ternyata cuma Dari Boston sampai ke Washington DC Malah pun bolak balik Dan kota-kota yang dilewatin lah Seperti Baltimore Lagi ada di kota Baltimore Lalu Philadelphia, New York City Dan lainnya kayak gitu Dan kecepatan kereta ini 160 mile per hour Itu maksimalnya Atau dikilometarkan Kan tadi aku sudah sempat searching Kalau dikilometarkan 250an kilometer per jam Kalau di Indonesia Nggak tahu itu kecepatannya berapa Yang kereta cepat di Indonesia itu Dan ini bener-bener 250 kilometer per jam Terasa bahan goncang-gancingnya Kanan, kiri Terasa Kurang nyaman ini Kereta cepat Mending malah kereta yang biasa Kereta yang double decker Walaupun keretanya itu slow Tapi enak nyaman gitu loh Ini cuma ada Satu Amtrak kereta cepat ini Yang lainnya kereta biasa Slow Ini lagi makan Chicken salad Ini sampai akhir cuma waksin tendisi Dan Dua kelas doang Bisnis sama first kelas Bisnisnya itu kayak Kayak kelas ekonomi biasa gitu loh Tempat-empat duduk Berada-ada pump Dan random banget gitu Aku duduk tadi Nggak enak banget Mau ngerekam Karena Tiga orang itu Nggak aku kenal Dan bully semua Nggak enak lah Makanya Cuma ngerekam pemandangan aja Perjalanan Dan kaku lah Masa tiba-tiba duduk Terus ngerekam Ngobrol sama kamera Mending Sini aja Ke kantinnya Enak Misalnya ini enak ya Mungkin ke depannya Bakal ada kereta cepat Dari timur Ke barat Karena butuh Berhari-hari ya Kalau dari Los Angeles ke New York Ataupun sebaliknya Kalau kereta yang biasa Amtrak yang biasa Itu butuh Tiga hari dua malam Mungkin orang-orang yang pecinta Dengan keindahan Ataupun yang Yang punya waktu luang Itu bakal naik Kereta Karena asik lagi Ketika musim Spring Dari California kan gak ada salju Lalu masuk ke tengah Ada salju Lalu pegunungan Dan hutan-hutan Itu keren mungkin Tapi Orang-orang sini Sedikit yang suka Naik kereta Karena pasti mereka akan Memilih pesawat Yang lebih cepat Dan selisihnya itu Cuma Gak terlalu jauh Gak terlalu jauh gitu loh Dan ini aku dapet tiket ini Dari Philadelphia ke DC Cuma dapet tiketnya Harganya 80 dolar Dan kalau dari LA ke New York Ataupun sebaliknya Bolak-bolak Tiga hari dua malam Itu sekitar 500 Itu yang paling murah Dan pesawat itu Harganya Sekitar 400 Kadang lebih murah Kadang lebih mahal Dan Asik Kalau kereta lama Kayak gitu lah Ada Ekonomi kelasnya Ada bisnis kelasnya Enang Ada juga Kasurnya gitu Ada kamar per kasurnya Kalau ini mah cuma Karena emang perjalanan pendek ya Ini maksimal dari DC ke Ke Boston Ataupun sebaliknya lah Dan tadi pun Cuma Mampir ke Berhenti di tempatku Di Philadelphia Karena aku Awalnya di Philadelphia Itu cuma Sekitar 10 menit Langsung Naik semua Langsung berjalan lagi Berangkat lagi Setiap kota berhenti Jalan lagi Kayak gitu Cepet Kayak gitu lah Mungkin Lebih menikmati itu Ketika Perjalanan panjang lah Dan semua kereta Kalau yang lama Itu semuanya itu Berhentinya di Chicago Misalnya dari LA Ke SF Mau ke New York Mau bagian atas Itu nanti Mampirnya ke Chicago Baru ke New York Ataupun New York Mau ke LA Mampir Chicago Balik lagi Itu seru sih 3 hari 2 malam Di kereta Tapi Kalau yang ada Kamarnya sendiri Itu harganya Rp2.000an sih Terakhir aku cek Kalau harga biasa kan Sekitar Rp500an Kayak gitu Ini contoh-contoh Perumahan di Baltimore Ini kota Baltimore Dan belum ada salju juga Disini Padahal sudah bulan Desember Akhir Akhir Ini kalau di first class Duduknya satu-satu Kalau di business class Kayaknya bisnis ternyata Serasa ekonomi Adepan depan lah Dua-dua Dan itu random gitu Bahkan malah di Indonesia Sekarang udah lebih maju Jadi Mandapnya kesana sama Jadi gak ada yang Adepan depan gitu Kadang Gak enak gitu Kalau Pas adepan Sama orang gak kenal Apalagi udah tua Mau di video juga Sungkan Ini sekitar 15 menit lagi Baru nyampe Di Washington DC Ini aku ganti tempat duduk sih Karena kosong aja Sebenarnya tempat duduk Ada di Di depan Empat orang tua Eh, tiga orang tua Dan aku di Pojok Sendiri Diampit Kayak kaku banget Dan ini kosong Jadi dua-duaan Gini Gak masalah Ini buat kaki Kalau ini misal Buat makan Oke lah Sekarang kecepatannya Stabil nih Gak ada perbalikan Harusnya ada mobil Atau apa gitu Nah ini loh Yang aku maksud Kereta Yang dua tingkat Double decker Wah Oke Akhirnya sampai juga Di Washington DC Ibu kota Amerika Aduh Oke Jadi akhirnya sudah sampai Di Washington DC Ini gak tau Mau check in Kepengitapan dulu Atau mau Cari makan dulu Kita pokoknya keluar dulu aja Dari Union Station Washington DC ini ya Jadi kereta ini Cuma ada Enam gerbong Dimana Empat gerbong Kelas bisnis Ya kelas biasa lah Dan satu gerbong Kelas first class Dan satu gerbong Buat Cafe Kantinnya Ini bentukan Dari depan Ada pelaca Anjing pelaca Oke Ini Washington Union Station Jadi untuk bisnis kelas tadi Harganya semuanya sama 80 Tapi yang first class Itu Dua setengah kali lipatnya Dan cuma satu gerbong Satu orang satu kursi Kayak gitu Kalau tadi kan Ada yang dua Dan ada yang empat Dan aku Apasnya Dapetnya yang empat Dan tiga orang gak kenal Kayak aja dikaku banget gitu Orang tua Terus akhirnya tadi Sempat pindah Belakang Yang kosong Tapi Ketika Mau sampai sih Jadi ternyata Total perjalanan Satu jam 50 menit Oke jadi Kayaknya aku langsung Kepenginapan dulu Buat naruh koper Oke Bakal dua ganti kereta Ini yang pertama Red line dulu Pokoknya ngikutin Instinct sama map Nyampe lah HP jangan sampai mati Itu sih yang utama Dan disini lebih Rapi Dan Bersih sih Area sini ya Area tengah Karena di depan Sekitar 10 menit Dari sini tuh udah White house Gedung presiden Lalu Menara Apa namanya Monumen nasionalnya lah Mungkin setelah Naruh koper Kita baru Jalan-jalan Mengeksplore Cari makan Cari makan Beberapa museum Ataupun tempat-tempat Bersejarah Ini Union City nya Dan disini tuh Biaya keretanya tuh Per jarak Jadi jarak satu ke dua Tergantung Biayanya seperti itu Kalau biasanya kan Jauh dekat ya sama Kayak gitu Cuma disini Jarak Jadi masuk harus nge-tap Keluar pun harus nge-tap Nanti baru Kekalkulasi lah Harganya berapa Kayak gitu Oke Jadi stay tune aja Ini aku udah Ada di dalam Union Station Masih di Union Station Cuma pindah kereta Ganti Red line 8 minit lagi Oke Turun Oh tuh Teraitannya juga sama Suasana di luar Ini cuma Satu lagi Buat Naik bis Buat Kepenginapan Buat Ngasihin koper dulu Baru kita jalan-jalan Nantinya ya Nanti malam Gedung putih ada Di belakangku ini Wow Ini luar Langsung jalan Transportasi umum Banyak Gampang Kasur Besar Kingbed Dapat Meja makan Dapat Bisa nonton Movie juga Ada Netflixnya Dapat kompor Microwave Panci-pansian Gelas Piring Semuanya Kulkas Kulkas Wow Ini lihat kamar mandi Coba Bed tubnya Semuanya bersih Wow Ini aku gak expect Bisa Dapat 65 dolar Di Washington DC Bisa dapat Sebesar ini Dan lengkap Karena aku gak ngiram Biasanya cuma kasur aja TV Udah lah normal lah Ini Tuh Semuanya lengkap Bisa masa Ini kalau buat keluarga Nyaman juga sih Ini aku dapatnya Namanya Georgetown Resident by Lux Urban Mantep lah Jadi Kita langsung keluar aja Jadi Kalau mau istirahat sekarang Masti Jadi mager Nanti Nanti malah gak keluar-keluar Jadi cari makan aja sekalian Kita mungkin mau kemana ini Di arah mana Saya gak tau Pokoknya keluar aja Kita jalan-jalan Cari makan sekalian Yuk Wow Ini aku lagi meluncur Ke Monumen nasionalnya Monumen Washington Oke teman-teman Jadi Ini di debat Monash Monumen nasionalnya USA Namanya Monumen Washington Beberapa tahun yang lalu Aku kesini nih Dua tahun yang lalu mungkin Ini di depan Banyak sekali food truck Makanan-makanan Sawarma Itu juga ada Kita coba deh Sini deh Nih Sawarma Wart Kalangan Mixed Dikasih Nomor 7 Can I get a mix Mix a lamb Yes please Oke Jadi Tadi dikasih sample Panas-panas Lagi Awal dingin Dikasih gituan Enak banget Dan kalau gak beli Gak enak ya Yaudah Jadi ini Aku akhirnya beli yang ini Mix Ini Di New York Banyak Halal guys Kayak gini lah Model-modelan Kayak gini Sawarma Giro Chicken Chicken Cabot Falalel Banyak Karena emang udah malem juga Udah lapar Tadi udah Ke Monashnya Monumen Washington Monumen nasionalnya Amerika Tapi emang Gelap gak keliatan Sama sekali Dan Mungkin Besok bakal kesini Bakal naik ke atasnya Dua tahun yang lalu Aku udah pernah kesini Jalan-jalan dari gedung Capitol Kesana Ke White House Gedungnya Biden Sekarang ini Lalu Eh waktu itu Masih Trump apa? Udah Biden ya Aku lupa Pokoknya udah pernah kesini Lalu jalan-jalan Tapi gak naik ke Monumen Nasionalnya Mungkin Besok Coba Karena pesawatku besok itu Sore Jadi kalau Siangnya masih bisa lah Coba kita kejar Ke eksplor area sini Bentar aja Terus bakal Melajukan ke kota Berikutnya sih Oke Ini jadi Bentukannya kayak gini Nasi Lalu Lalu Dapet Lem Dapet Chicken Dan salad Dikasih Miu juga Mantap Makan malam dulu Di Washington DC ya Besok bakal Melanjutkan perjalanan lagi Ini Makan dimana ini Gelap semuanya Yaudah disini aja deh Nih Ayamnya Gede-gede semuanya Wah Mantap Bismillahirrahmanirrahim Selamat makan semuanya Disini juga ada yang jualan Topi-topi Aksesoris Kacamata Kaos-kaos Wah ada hot chocolate juga Do you still have hot chocolate? Can I get one please? Dingin-dingin Minum Hot chocolate Ada nugget Ada corn dog Burger juga ada nih Cuaca emang lagi Dingin-dinginnya sih Tapi ini Tidak terlalu dingin Kalau dibandingkan Dengan Philadelphia kemarin Ataupun New York ya Ini ternyata Suhunya masih 12 Di malam hari ini Oke lah Kayak di LA lah Malam-malam kayak gini How much for the hot chocolate? 5 5 5 dolar Oke dapet Minuman penghangat Hidungku meler ini Hot chocolate segini 5 dolar Buat penghangat tubuh Sekarang Jalan lagi ke depan Sepi ini malam disini Besok siang Balu Area sini baru ramai Cheers Panas Panas Oke temen-temen Jadi mungkin Videonya kayak gitu aja dulu Jadi thank you banget Untuk kalian yang sudah Nonton videonya sampai akhir Dari Philadelphia Sampai ke Washington DC Dan Ya cuma area sini aja Karena emang Malam tuh sepi ya Tadi area Monumen nasionalnya Capitolnya Gedung putih Tetap sepi Mungkin ketika besok siang hari Bakar rame Jadi Ya kayak gitu aja dulu Video kali ini Aku M. Hidayat Kita ketemu video selanjutnya Oke Jadi kalau ada request-an Kota mana atau seperti apa Silahkan tulis aja di kolom komentar Mungkin Besok ini aku bakal Jalan-jalan siang Area seputaran sini lah Jadi kita ketemu di video selanjutnya Oke Bye-bye Bye-bye Terima kasih.